Hari ini, kemarin aku hari pertama ke Bandung, habis ke Bandung ke Jakarta muter-muter Sekarang ke keluarga, ke tempatnya Pak Haji nih, bos jaga angsa kita Ini ke, aku coba silaturahmi juga ke restoran aku yang berdua sambal, besok aku ke Sulawesi Terus aku berusaha udah ke London mau lari maraton, jadi aku sekarang silaturahmi dulu nih ke orang tua kita, Pak Haji, Susilo Jadi, ya silaturahmi muter-muter nih selama lebaran ini Pak, masih disibukan di momen lebaran ini dengan pekerjaan gimana ya? Ya, memang masih sama sih seperti tahun lalu Jadi biasanya kalau lebaran pertama aku pasti ke Bandung Cuma kemarin nyobain kereta cepat pulang ke Jakartanya, lebih cepat Terus samperin keluarga juga yang di Jakarta, karena kan nenek udah meninggal Jadi, ya kalau dulu suka kumpul di Bandung, sekarang udah karena nenek udah meninggal Jadi, ada yang di Jakarta gak ke Bandung, jadi aku samper-samperin lah Ada yang di Bandung, ada yang di Jakarta Terus juga kemarin ke rumah beberapa pejabat juga Hari ini masih beberapa keluarga, besok aku ke Palu, lusanya aku ke London gitu Sempet siaran gak sih, A? Tihar bos Tekala bosnya, Pak Haji Tihar bos gimana? Tenis, keluarga aja sama temen-temen Tapi gak open house, karena aku dari pagi sampai malamnya muter terus Muter terus Jadi, aku tahun ini gak ada open house Jadi, aku aja yang muter ke orang-orang hari Kondisi gimana, A? Dari hari pertama mungkin lebaran dikelilingin sampai sekarang gitu, A? Kondisi, Alhamdulillah, sehat Kemarin, cuman tidurnya agak-agak kebalik aja Aku selalu bangunnya, jadi siang terus Tidurnya jam 4 subuh, jam 5 subuh Karena gara-gara, kemarin kan pasti ada acara sahur Jadi, bangunnya selalu siang Jadi, belum puasa kemarin, tidurnya cuma sejam-dua jam Jadi, pas lagi lebaran ini, bangunnya siang-siang-siang Sampai malam, siang-siang-sampai malam Sampai suntik mungkin datengin dokter juga gak buat perusahaan kesehatan gitu? Kalau mau lari maraton, besok kita cek kesehatan Satu minggu atau dua minggu sebelumnya, Alhamdulillah sehat semua Nah, untuk maraton sendiri sepertinya apa mungkin Sepertinya maraton ya, karena puasannya kurang latihan Tapi, ya, yang penting kita Makanya nih, kemarin udah mulai-mulai olahraga lagi, lari lagi Ya, kalau maraton yang penting kita finish-finish happy aja Matiannya dirasa semampunya aja Jadi, mampunya kita nanti di base 8, ya di base 8, di base 7, di base 7 Yang penting finish-nya happy dan gak maksa Tapi, kayaknya kamu lagi hobi banget ya, Maraton-Maraton gitu, A? Lagi hobi banget, A? Iya, jadi kemarin tahun lalu, akhir tahun lalu tuh, New York Maraton Satu bulan lalu, Jepang, Tokyo Maraton Tahun ini, tahun ini Londonnya seneng aja, olahraga sehat Kita kan udah umur gini harus sehat juga Bisa men-challenge diri kita Kalau maraton tuh, kalau buat aku pribadi Tapi kan beda-beda orang tujuannya Kalau aku tuh, yang penting kita start-nya happy, finish-nya happy Apa yang kita mulai dengan happy, kita akhirnya dengan happy Nanti gak memaksakan diri Ada target lagi, A? Maraton ke depan-nya mungkin berapa tahun lalu? Abis itu Berlin, nanti aku Berlin Maraton di September Terus tahun depan tinggal sisa... Jadi, World Major Maraton-nya kalau tahun ini selesai Berlin Berarti tahun depan tinggal sisa dua atau tiga lagi udah suasana Apa yang kamu dapet sih, A? Dari lari-lari gitu, kesenangan sendiri atau gimana aja? Iya, kesenangan sendiri bahwa yang penting hidup kita sehat Mengambil esensinya tuh, start happy, finish happy Enggak, enggak, bukan, karena aku juga bukan pengen jadi atlet Kalau jadi atlet mungkin dua jam, tiga jam, empat jam bisa Kalau aku masih lima jaman, lah yang penting kita happy aja Itu latihnya berapa lama? Yang sehari harus di force-nya berapa jam? Ya itu ada, program latihannya ada Dikasih sama salah satu pihak yang sponsorin aku Aku di, ya itu harus latihan Sama siapa aja berjuruh waktu berangkat? Kayaknya mungkin nanti, banyak sih, tapi beda-beda tujuan Ada Tarabudiman, Tarabudiman kayaknya ke Basten Kalau di mana? Kalau aku di London ada Daniel, ada Febri, Rastanti, ada Usi kayaknya terus ada Siapa lagi ya? Banyak ya Boyong ke Gigi sama anak-anak juga kan? Ikut anak-anak juga Makanya sekarang aku silatur amin dulu ngecek-ngecek restoran dulu Karena kan habis lebaran silatur amin dulu sama beberapa yang Mempercayakan aku untuk jadi investor Kayak Rojo Sambal sama Pak Aji Ntar besok ke Palu Karena kan kalau aku, bisnis itu Kayak Rojo Sambal gini Invest-nya yang kenal deket-deket aja Karena nggak yang aku buka buat Inilah yang penting deket-deket Nah melihat ini rame gimana sih, A? Melihat ini rame? Ya Alhamdulillah yang namanya restoran Itu pasti kan ada naik turun, naik turun Tapi harus kita jaga komunikasi Kayak Pak Haji ini, untungnya kalau Pak Haji ini Dia, beliau ini hands on banget Pak Haji ini pesantrenya banyak Saya pengen belajar di beliau nih Supaya rezekinya ngalir terus Tapi kan kita udah Dunia itu kan sementara Kita kerja nanti akhirat Supaya belajar lah dari Pak Haji lah Orang itu bukan kayak harta aja Tapi kayak ilmu, kayak manfaat Kayak semuanya Nah lagi ke Palu tuh nanti mau buka bisnis yang lalu Ya Rojo Sambal kita kebetulan ada di Palu Sudah buka sebenernya dari awal tahun lalu Eh, dari akhir tahun lalu sorry Akhir tahun awal tahun lah Cuman aku belum sempetin disana Aku silatur Rame juga sama salah satu Ownernya juga teman baik aku lah Ini cabang keberapa sama Pak Haji Pak Haji ini investor pertamanya beliau Jadi dulu waktu buka di Andara Ini beliau pertama Jadi kita terima kasih sama Pak Haji Dan belajar banyak lah dari Pak Haji ini Aku pengen suatu hari ini Kayak Pak Haji Susilo Punya rumah Quran Punya pesantren Ini banyak banget Punya pesantren Punya rumah Quran Dari Sabang atau Merauke Bayangin Aku aja belum punya Punya masjid juga ya Pak Haji ya Pak Haji, alasan Pak Haji Mau buat kerjasama dengan Rafi Seperti apa sih Pak Haji? Ya, karena sama-sama Mengerti kerjasamanya jadi enak Karena mulai kecil udah sama-sama Anak saya Udah mulai kecil Aku dari kecil umur 17-18 tahun Ini udah kaya raya beliau ini Kita dulu masih diajak-ajak Diajak-ajak ini Diajak-ajak Kampanye Jaman dulu sama Pak Haji Ayo Rafi dipayar segini Ikut-ikut Pak Haji Wah dulu jaman Saya masih Wah dulus Dia puter-puter sama beliau Oh artinya kebalitannya Memang sudah deket banget ya Ya kebetulan anaknya Pak Haji Yang pertama juga Namanya Mas Kiki itu Sahabatnya aku Membaim juga Jadi kita udah Kena lama juga Paji mungkin ada target Membuka beberapa cabang Pak Haji Banyak-banyak Wah Pak Haji ini Kalau beliau ini udah Cabang di dunianya Nggak bisa terlalu banyak Yang penting kita cabang di akhiratnya Yang penting kan kayak gini-gini Ini Pak Haji ini bayanginnya Ini gedungnya punya dia Di depan tanahnya punya beliau Di sini Jadi yang penting Ada tempat untuk bisa Mengkaryakan Mempekerjakan banyak orang Yang penting Usahanya berkah Mau seribu Mau seratus ribu Mau satu juta Yang penting berkah Jujur Ikhlas Itu yang paling penting kan Mulai kesehatan Pak Haji sekarang Udah sukses seperti ini Bagaimana Pak Haji mungkin Dari dulu dibawa-bawa sama Pak Haji Sekarang akhirnya udah sukses gitu Pak Haji Ya biasa aja Dari dulu modelnya juga begini nih Nggak ada berubah kan Gimana Pak Haji emang modelnya? Ya modelnya Ada kenangan nggak sih Pak Haji Yang marah waktu dulu? Ya kenangannya sama aja Makanya juga sama Pak Haji hebat nih Beliau tuh hebat Dulu Aku masih mobilnya Pisto Beliau ini udah Jaguar Jaguarnya banyak Tapi hebat nih sederhana Begini ya Mudah-mudahan aku panjang umur juga nih Kayak Pak Haji umur 70 Insya Allah panjang umur Pak Haji ya Masih bisa kayak begini Masih bisa kayak begini Masih hebat Arafi buat tanya Ini lagi heboh kemarin Eh tak bahkan Arafi posting Lili Oh Lili Itu siapa Iya Nanti Lili Nanti Lili